Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Bagaimana kabar kawan-kawan, semoga kita sehat selalu dan rejik kita dilancarkan Tentunya seperti yang sudah saya katakan pada video sebelumnya Bahwa kita lagi-lagi akan mengulas dual mereka ini teman-teman Yaitu tentunya antara manuskalsen menghadapi Iand Minyachi Dan ini berlangsung pada salah satu event besar Tata Steelmaster India Pada tahun 2019 Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia Biklah teman-teman, disini manuskalsen putih memulangkan dengan peon ke-4 Dibalas peon ke-5, pertahanan Sicilia Kuda ke-F3, di-6, dan gejah ke-5 skak, variasi Moskow Kuda menutup, disini di-4 Peon memukul peon, menteri memukul kembali Dilanjutkan A6, mengusir gejah, gejah mundur ke-2 Kuda G, 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 F6, R, K, D, dan E5 Langsung mengancam menteri, menteri ke-3 Walaupun menteri terlihat menghalangi akses gejah Tetapi posisi menteri disini akan cukup fleksibel Kita akan melihat bagaimana manuvernya ke depan Kuda ke-5 dilanjutkan Dan kuda F ke-2 Terlihat pasif ya Tetapi sebelumnya teman-teman Apabila disini kita lihat Kuda ini berencana untuk mengancam peon tentunya Apabila kuda langsung ke-3 Memang ini juga bisa Tetapi manuskalsen tidak menginginkan Karena apa? Ia ingin sekali ke depan mengaktifkan peon ini Dan disini juga nantinya Gejah menjadi stuck Dengan halangnya menteri Oleh karena itulah saya akan menunjukkan kepada anda Mengapa ia memilih dengan kuda F ke-2 Sehingga dilanjutkan B-5 saat ini Langsung mencegah peon Tetapi tetap saja C-4 Oke peon memukul peon Lalu kuda ke-3 Lihat teman-teman Inilah yang di setup oleh manuskalsen Dimana gajah ke-B-7 saat ini Juga menambah tekanan terhadap peon Disini gajah memukul peon Karena apa? Peon ini masih cukup aman Juga 3 kali diserang 3 kali dilindungi Oke Gajah ke-7 saat ini Mempersiapkan ruka di B-4 Lihat Disini manuskalsen mulai mengambil inisiatif Teman-teman Dan kita melihat Setelah kuda berpindah Maka kuda ke-B-3 Lihat teman-teman Dimana Kuda Sudah begitu Enak posisinya Oke Disini menteri akan bermanufor ke depan Sehingga dapat mengaktifkan gajah Penting kecil 8 dimainkan Terlihat menyeramkan Mengancam gajah Mengancam kuda ke depan Apakah anda bisa mendebak Apa langkah terbaik putih? Ya Lagi-lagi dengan improvement Kuda ke-A5 Teman-teman Lihat langkah ini Disini Melindungi gajahnya Dengan tim pemengancam gajah hitam Sehingga Cukup taktik Ke depan terjadi Sehingga disini Menteri ke-D7 men-support gajah ke depan Apabila teman-teman Di dalam posisi ini Kita ambil langkah seloha H6 Maka jelas ini blunder ya Disini Apakah langsung gajah Memukul kuda Dengan harapan Kedepan langsung Memukul gajah Tidak demikian teman-teman Karena jika hal ini terjadi Maka disini putih Hanyalah unggul pion Dimana akan dibalas dengan pion Memukul gajah Kuda Memukul gajah Ada menteri ke-D7 Dan kuda ini pun akan hilang Karena apa Disini juga Apabila diselamatkan kembali Disini kuda akan hilang Sehingga kuda memaksa Memukul satu pion Dan disini pun kita lihat Posisi masih cukup sebanding Tetapi tentunya Di dalam posisi seperti ini teman-teman Terlebih dahulu Dengan Kuda yang memukul gajah Karena apa disini Mengancam menteri Dimana setelah menteri ke-C7 Juga mengancam kuda Maka gampang saja Kuda kembali Dan disini putih Unggul Satu borwira Oke teman-teman Sehingga Langkah ini Harus betul-betul Diantisipasi Sehingga Dimainkan dengan Menteri ke-D7 Dilanjutkan dengan Menteri ke-D3 saat ini Lihat teman-teman Menambah tekanan terhadap pion Rokade Dan gajah ke-I3 terlebih dahulu Menghubungkan benteng Satu sama lain Apabila di posisi ini Bahwa kuda langsung Memukul gajah Dengan harapan Menteri menerima Dan gajah Memukul pion ini Maka ini Tidak bekerja Karena apa Benteng memukul kuda Teman-teman Oke Dimana setelah Pertukaran Dan kita lihat disini Dua kuda lebih baik Dibandingkan satu benteng Untuk itulah Kita kembali Di posisi ini Manus Carlsen Terlebih dahulu Dengan gajah Ke-I3 Dilanjutkan permainan Dengan gajah Ke-D8 Barulah Kuda memukul gajah Menteri memukul kembali Lagi-lagi Tidak bekerja Dengan memukul pion Sehingga Kuda ke-D5 Teman-teman Menempatkan kuda Di pusat Apa yang harus dilakukan Disini kuda ke-J7 Dari Iana Penyelci Apabila teman-teman Di dalam posisi ini Diterima kuda ini Maka gajah Memukul kembali Mengancam menteri Menteri memukul pion Menteri juga memukul pion Tetapi dengan Kunggulan posisi Bagi Putih teman-teman Dimana ke depan Mungkin mengancam menteri Mempromosikan pion Dan disini Signifikan Putih lebih baik Untuk itulah Masih dicoba oleh Iana Penyelci Dengan kuda ke-J7 Maka dilanjutkan dengan Kuda memukul kuda skak Gajah memukul kembali Dan benteng kibis 1 Secara tidak langsung Mengancam menteri Sebelumnya cukup menarik juga Di posisi ini Menteri memukul pion ini Dimana juga Pertukaran pion Tentunya Disini benteng Dapat ke-J1 Melindungi gajah Dan apa yang harus lakukan Benteng ke-J8 Mengancam menteri Terlihat menyeramkan Menteri terjebak Tapi disini Ada langkah yang cukup menarik Yaitu dengan Keja Memukul pion skak Raja menerima Maka benteng Memukul Kuda skak Raja ke-J6 Maka benteng ke-J7 Pertukaran Dan kita lihat disini Mengancam benteng Benteng ke-J8 Dan menteri ke-J6 Menteri memukul pion Disini juga Menteri memukul pion Dan kita lihat Keunggulan 1 pion saja Kedepan Cukup signifikan Lebih baik Untuk itulah Kita kembali Di posisi ini Manuskal selibih memilih Variasi dengan Benteng ke-J1 Mensupport Pion ke depan Juga secara tidak langsung Mengancam menteri hitam Benteng ke-J8 Dimainkan Melindungi pionnya juga Benteng ke-J1 H6 Dimainkan Membuka ruang Bagi raja Sewaktu-waktu ke depan Dan F3 Menteri ke-J6 Menteri ke-J3 Juga memantau pion ke depan Menteri ke-J8 Melindungi pion A4 saat ini Lihat teman-teman Bahwa dua pion ini Kedepan cukup kuat Benteng ke-J8 Mencoba menghentikan Maka tetap saja B5 Pertukaran pion Kuda ke-J6 Dan B6 Teman-teman Gajah ke-J5 Dimainkan Menawarkan pertukaran Gajah Tidak diterima Gajah mundur Supaya tetap juga Mendukung pion ke depan Kuda ke-D4 Maka barulah disini Diterima kuda Karena apa Dengan keunggulan pion Tentunya Benteng ke-J8 Dimainkan Dan B7 Teman-teman Dimana Disini mengancam benteng Juga dapat manuver Gajah ke depan Melindungi pion ini Benteng ke-J5 Dan Gajah ke-D5 Teman-teman Mantri G7 Dimainkan Maka benteng ke-J4 Lihat bagaimana Manuver-manuver Perwira Yang dilakukan oleh Green Master Manus Carlsen Mantri ke-J7 Dimainkan Pertukaran benteng Dan disini Tidak langsung terburu-buru Disinilah Kita melihat Bagaimana Kesabaran Dan juga Pertahanan Yang dimainkan Oleh Manus Carlsen Dan ia G3 Teman-teman Lihat Disini Membuat posisi aman Kedepan Sehingga tidak ada Trick yang bisa dilakukan Oleh hitam Disini juga Langsung dikontrol Sehingga Gajah Tidak bisa advance Sebelumnya Saya akan menunjukkan Kepada Anda Ini merupakan Yang cukup menarik Apabila langsung Bersemangat Benteng ke-A1 Terlihat menarik Dimana juga Langsung ke depan Mengancam Pertukaran Dan kita lihat Cukup kuat ya Disini akan Dibalah Suatu counter attack C4 Dan harus Sangat berhati-hati Teman-teman Saya akan Membah satu persatu Apabila Montri Memukul Pion ini Maka jelas Blunder Karena Montri Memukul Montri Pertukaran Dan Pion akan Hilang Benteng Melakukan Skak Raja Sudah bisa Ke-H7 Oke Yang kedua Apabila Di posisi ini Menteri Berpindah Ke-C3 Maka jelas Disini Gejah akan Menusuk Benteng Akan Hilang Ke depan Dan apabila Di dalam Posisi ini Salah satu Opsi terbaik Menteri Ke-C2 Tetapi Pada prakteknya Ini sangat sulit Teman-teman Karena apa Disini Menteri Ke-C5 Skak Raja Ke-H1 Gejah Ke-F6 Lihat Mengancam Benteng Benteng Ke-8 Saat ini Gejah Ke-5 Melindungi Benteng Apa yang harus Dilakukan Apabila Langsung Benteng Memukul Benteng Skak Maka Jelas Gejah Memakan Kembali Dan disini Menghentikan Teman-teman Menghentikan Pion Menteri Memukul Pion Disini Menteri Ke-F2 Tidak Diterima Tentunya Ancaman Skak Menteri Ke-C8 Skak Raja Ke-H7 Dan Menteri Wajib Kembali Bukan Ke-Baris Ke-1 Raja Ke-8 Saat ini Dan Gampang Dan lagi-Lagi Saya akan Menunjukkan Kepada Anda Bagaimana Jika Di posisi ini Tidak Benteng Memukul Benteng Tetapi Menteri Memukul Pion Maka Menteri Ke-F2 Tetap Menteri Ke-C1 Ada Menteri Ke-H4 Ancaman Skak Mat Dan Kanter Atak Putih Cukup Sulit Untuk Ditemukan Dan Langkah Terbaik Tentunya Dengan Menteri Ke-C8 Skak Raja Ke-H7 Menteri Ke-F5 Skak Raja Ke-G8 Disini Ada Benteng Memukul Benteng Skak Sehingga Gejah Menerima Maka Menteri Memukul Pion Skak Raja Ke-H7 Menteri Ke-F5 Skak Lihat Harus Selalu Dilakukan Skak Karena Ancaman Dari Hitam Skak Mat Raja Ke-H8 Maka Menteri Ke-F8 Skak Raja Ke-H7 Gejah Ke-G8 Skak Raja Berpindah Ke-H8 Maka Gejah Ke-H7 Menteri Ke-G8 Skak Lagi-Lagi Ini cukup Kompleks Dan Kita Kembali Ke Partai Aslinya Untuk Itulah Teman-Teman Manus Kalsen Begitu Sabar Yang Langsung Ge-3 Terlebih dahulu Tidak Langsung Terburu-buru Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Hitam Masih Dicoba Ke-F6 Maka Raja Ke-G2 Posisi Yang Cukup Aman Menteri Ke-7 Menteri Ke-B6 Saat Gajah Ke-I5 Dimainkan Maka Menteri Ke-C6 Saat Ini Mungkin Saja Akan Melakukan Skak Kedepan Memaksa Pertukaran Sehingga Raja Ke-H7 Dimainkan F-4 Saat Ini Mengusir Gajah Gajah Ke-D4 Saat Ini Apabila Tetap Melindungi Benteng Dengan Mundur Maka Jelas E-5 Gajah Ke-C7 Lalu Benteng Ke-A1 Lihat Teman-teman Disini Tidak Lagi Kontrol Dari Gajah Oke Sehingga Di dalam Posisi Seperti Ini Masih Dimainkan Dimana Gajah Dipilih Ke-D4 Dilanjutkan Dengan Menteri Ke-C8 Saat Ini Menteri Ke-D6 Dan Menteri Ke-F5 Skak Raja Ke-H8 Raja Ke-H3 Lagi-lagi Tidak Terburu-buru Membuat Langkah Yang Cukup Aman Disini Menteri Ke-A6 Sebelumnya Apabila Dicoba Misal Kunanya Karena Apa Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Hitam Untuk Melakukan Serangan Terhadap Raja Putih Raja Ke-H7 Saat Ini Gajah Ke-D8 Skak Raja Ke-H8 Gajah Ke-F7 Open Skak Raja Ke-H7 Ada E5 Saat Ini Lihat Mengancam Menteri Menteri Ke-D8 Nakap Pertukaran Benteng Memukul Kembali Pion Promosi Pertukaran Dan Kita Lihat Ungkul Satu Perwira Jelas Ungkul Permainan Luar Biasa Teman Teman Sehingga Kita Kembali Di posisi Ini Ina Pemenaci Masih Mencoba Dengan Menteri Ke-6 Tetapi Setelah Pion Ke-5 Disini Juga Ina Pemenaci Menyerah Karena Apa Dimana Kedepan Ada Thread Lihat Langsung Ancaman Skak Dan Apabila Ke-6 Maka Pion Ini Akan Hilang Teman Teman Lagi Lagi Ancaman Yang Sama Kedepan Oke Menteri Ke-3 Mengancam Benteng Juga Melindungi Pion Maka Benteng Terbalik Ke-1 Mensupport Juga Pion Kedepan Disini Menteri Juga Mensupport Pion Gajah Ke-3 Mengancam Benteng Terlebih dahulu Gajah Ke-4 Mengancam Menteri Menteri Ke-6 Maka Gejah Dapat Memukul Pion Ancaman Skak Apabila Benteng Menerima Disini Skak Menteri Memukul Pion Maka Benteng Ke-3 Mengancam Gejah Gejah Ke-4 Maka Benteng Ke-A3 Pertukaran Menteri Dan disini Kita lihat Pion Yang cukup Menarik Dari putih Raja Ke-7 Benteng Ke-A7 Raja Ke-F8 Benteng Ke-7 Dimana Kedepan Disini Raja Tidak Bisa Lagi Bergerak Tentunya Dan Cukup Berbahaya Dan Disini Raja Akan Memukul Pion Ini Membawa Pion Pion Ini Promosi Dan Disini Tidak Bisa Lagi Promosi Karena Apa Sudah Jauh Dikontrol Oleh Putih Bagaimana Teman Teman Permainan Yang Cukup Menarik Ini Dan Semoga Permainan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Mengesperah Sebagi Kita Di Dalam Bermain Catur Selanjutnya Lagi Lagi Tuliskan Di Kolom Komentar Pada November Nanti Dalam Kejuaraan Catur Dunia Siapa Yang Akan Menjadi Juara Catur Dunia Selanjutnya Apakah Manuskalsen Masih Bertahan Mari Kita Saksikan Dan Tuliskan Di Kolom Komentar Bagaimana Analisa Anda Terkait Kedua Pemain Ini Salam Catur Tua Ke Indonesia Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Keep Sharing And Keep Loving Bye Sampai 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 Sampai